Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman disini saya mau memberikan informasi nih ya terkait aplikasi tema Nah disini kita coba lihat nih dari Xiaomi UI kita mendapatkan informasi Kalau misalkan MIUI tema itu dibanned oleh Playstore Wah ini ada apa nih teman-teman UI tema dibanned katanya seperti itu Nah ini kasusnya saya ngalamin teman-teman ya di Redmi Note 11 saya Nah seperti itu Nah jadi ceritanya seperti ini teman-teman ya ke neurologinya Jadi ketika saya lagi coba tes-tes biasa ya Redmi Note 11 Itu ada notifikasi nih di atas Bahwasannya kata si Fly Protect ini nih Si Fly Protect ini mendeteksi adanya aplikasi berbahaya Nah langsung saya klikkan tuh notifikasinya dan langsung masuk ke sini Nah kemudian disini ada pilihan nih terkait aplikasi temanya Wah kok ini aplikasi tema kena begini ya Dan minta di disable katanya untuk keamanan Seperti itu teman-teman Ya saya kan takut ya Jadi saya disable aja tuh si aplikasi temanya Untuk di Redmi Note 11 ini teman-teman Seperti itu Nah mungkin disini ada nih teman-teman juga yang ngalamin seperti ini Nah nanti kita akan coba bicarakan bagaimana cara untuk memperbaikin ya Nanti kita di akhir kita akan coba bahas Nah disini saya akan coba bahas dulu nih Ini hati-hati ini berbahaya teman-teman ya Ini bisa mertas data-data kita juga nih Khawatirnya ini disusupi oleh malware dan lain sebagainya Gitu loh Makanya disini Fly Protect juga dia langsung mendeteksi seperti ini Nah kemudian ya Nah kan saya sudah disable tuh ya si aplikasinya Nah kemudian saya tuh rencananya mau cek nih Kalau misalkan di disable apakah nanti di versi aplikasi temanya itu ada atau tidak gitu kan Di bagian aplikasi manajernya Nah disini saya coba cek ke aplikasi manajer masuk ke pengaturan teman-teman ya Kesini kemudian kita coba cari di bagian aplikasi Nah kemudian ke kelola aplikasi Nah disini saya cari aplikasi tema itu saya tidak ketemu teman-teman disini ya Coba gini tema Nah kalau bahasa Indonesia kan tema seperti ini nih Sama seperti yang ada di Poco F3 saya nih Kalau misalkan kita coba cari ya Masuk ke pengaturan di Poco F3 Kemudian kita masuk ke dalam aplikasi ya Sini ke aplikasi Kemudian ke kelola aplikasi Nah disini kita coba tema Dia muncul teman-teman Nah tema klik Nah ini untuk bahasa Indonesia ya Untuk versi MIUI Indonesia itu tema seperti ini Nah sedangkan disini Ini Redmi Note 11 dia menggunakan MIUI versi Indonesia Dia nggak ada Seperti ini Tema nggak ada Oke Itu yang pertama Kemudian kalau misalkan saya coba cek juga di Poco X3 Pro saya Karena Poco X3 Pro saya ini adalah versi global MI ya Nah kita coba lihat disini Masuk dulu ke bagian pengaturan Kemudian disini masuk lagi ke dalam aplikasi Manage aplikasi Dan disini kita coba cari nih Kalau kita cari tema Nah disini dia nggak akan ketemu Kalau di versi global ya teman-teman Jadi kita harus carinya itu seperti ini Nah Temes ya dibacanya gitu Temes lah ya Nah ini ada Ya seperti ini Kalau kita coba lihat di klik Nah ini versinya sama Ya Nih ini versinya sama teman-teman ya Ini versi yang Indonesia ya MIUI Global ID Nah ini MIUI Global MI Tuh ini versinya sama Tapi beda di tampilan aplikasi temanya Nanti kita coba lihat teman-teman Nah seperti itu ya Ini harusnya ada Di Redmi Note 11 ini Ternyata tidak ada Berarti saya simpulkan Aplikasi temanya ini langsung di hide Langsung di protect Sama Tadi Play Google ya Google protect tadi Seperti itu Sama Play protect lah ya Tadi langsung ditahan Si aplikasi temanya Nah gitu Kemudian saya penasaran lagi Kani Kok ini tema saya masih bisa nempel Yang iPhone nih ya Ini tema iPhone nih teman-teman Kok masih bisa nempel ya Di Redmi Note 11 ini Nah kemudian saya cek lah ya Saya cek Masuk ke dalam tema Nah masuk ke dalam tema Kemudian saya ke gambar orang ini Nah gambar orang ini Saya klik Kaget lah saya disini Kenapa disini itu tadi ya Ini saya sudah keluarin Karena takutnya gimana gitu Kaget lah disini Kok ini nama orang lain gitu loh Disini tuh nama orang lain Harusnya kan ini nama Sesuai dengan akun Mi kita Gitu Kan aku kaget tadi teman-teman Aku ya Nah saya kaget Ini Wah ini bahaya nih teman-teman Gitu Nah makanya Disini saya tadi buru-buru langsung keluarin Si Ini Nah akun Mi nya saya langsung keluarin Begitu ini keluarin Ternyata di aplikasi tema tadi ya Di tema tuh Ya disini Dia langsung keluar Sama kan Nah sama Nah harusnya teman-teman ya disini itu Sinkron Ya Mi account Dengan yang ada aplikasi tema Dan lain sebagainya itu Itu harus sama Contoh disini Ya kita coba ya Nah disini Kita masuk Dulu Atau kita coba lihat dulu disini Kita Di Mi account nya Ini sudah ada nih Wahyu Zekta ya Nah kemudian disini Kita masuk ke aplikasi tema Nah udah ada nih Wahyu Zekta tuh Nah ini berarti benar Sinkron Sama juga Di versi global Mi juga Ini sama Kita coba masuk lagi Nah kemudian kesini Sama Cuman bedanya tampilannya aja Ini versi global Seperti ini Tuh lihat Ini versi Indonesia Seperti ini Tadi kan versi temanya sama-sama Kan teman-teman sama ya Versinya sama Cuman beda di tampilannya Jadi ini perbedaan juga nih Antara MIUI ID Indonesia Dan juga MIUI Mi Global gitu Beda Nah sedangkan Di Redmi Note 11 saya Disini ternyata Ini Sama seperti versi global Oh ternyata berarti Ini Pakainya itu Mentahnya itu Yang di update nya itu Versi global Ternyata teman-teman Nah ini nih Ini hati-hati teman-teman ya Sekarang disini kita akan Coba eksperimen lagi ya Kita akan coba Masukkan Akun MI saya Di Redmi Note 11 ini Apakah nanti dia disini Akan sama Atau malah jadi orang lain Oke Kita akan coba disini teman-teman ya Sebentar disini Saya akan coba Login terlebih dahulu Oke teman-teman Disini saya sudah masuk nih ya Di akun MI saya nih Nah ini akun MI nya Beda sih memang ya Cuman Disini harus sama Kalau misalkan disini Gak ada Namanya Nah itu ya Nama si penggunanya Otomatis disini juga Harus sama Harusnya seperti itu ya Nah ini sekarang sudah sama Kebetulan teman-teman Nah ini saya sekarang sudah sama Karena disini tadi Saya langsung Di non-aktifin Untuk si akun MI nya Kemudian saya coba Relog lagi Masuk lagi Relogin lagi Ternyata sudah benar sekarang Jadi yang sebelumnya itu Ternyata Itu masih belum saya log out Setelah Saya disable Si aplikasi temanya Teman-teman Jadi hati-hati disini ya Nah begitu teman-teman Ada notifikasi tema Seperti itu Lebih baik langsung Dikeluarkan dulu MI akunnya Nah baru nanti Login lagi Seperti itu Oke Nah selanjutnya disini Kita akan langsung aja Kita update aja Teman-teman Untuk aplikasi temanya Dengan aplikasi terbarunya Untuk memperbaiki Masalah tersebut Sepertinya disini Ada yang jail Teman-teman Ini terhadap Aplikasi tema ini Menyisipkan beberapa Malware dan lain sebagainya Untuk mencuri data Ya seperti itu Kemungkinan sih Tapi Ya kita gak tau juga Teman-teman Seperti itu Jadi makanya disini Hati-hati ya Seperti itu Oke Untuk menginstall aplikasi itu Harus dari sumber yang jelas Harus dari sumber yang terpercaya Itu kuncinya Oke Nah disini saya langsung aja download Untuk aplikasi temanya ini Ya Ini saya downloadnya dari biasa MSU Ya Seperti itu Dan disitu terbukti Saya lebih percaya disitu Teman-teman sumbernya Di telegram juga Adalah teman-teman Mungkin teman-teman disini Sudah banyak yang join Ke grup telegramnya Seperti itu teman-teman ya Nah disini Saya langsung aja Install ya Untuk aplikasi temanya Di si redby note 11 Ini teman-teman Langsung aja kita install Nah ini untuk versinya itu Adalah Versi Nah ini teman-teman Versinya versi 2.1.0.3 Global MSU Nah ini Yang terpercaya Ini sudah saya ingatkan juga Beberapa video sebelumnya juga ya Jadi Cari aplikasinya itu Dari Yang sumber Terpercaya Oke Langsung aja kita install Nah disini ada notifikasi Seperti ini Apakah anda ingin Menginstall update Ke aplikasi bawaan Nah berarti Aplikasi temanya ini Ada Cuman memang di hide Atau di disable Sama Fly protect Teman-teman Nah Apakah nanti setelah kita coba install Aplikasinya akan kebuka kembali Nah kita akan coba install aja disini ya Oke teman-teman Mudah-mudahan disini Dia tidak terjadi masalah ya Oke Nah dia langsung merestart Nah Sekarang dia langsung ada tulisan tema Teman-teman Seperti ini nih Nah jadi Ya tadi itu Mungkin ya memang itu Yang masalah Si aplikasi tema sebelumnya Dan sekarang Dia sudah kembali Seperti ini Ada nih tulisan tema Dan Memang saya disini Menggunakan MIUI 13 nya Itu memang versi bawaan Masih versi Indonesia Jadi ke deteksinya tema Kita coba lihat rinciannya Nah sekarang ada teman-teman Tema versi 2.1.0.3 global Seperti itu ya Nah ini Sudah terpasang Sekarang seperti ini Dan kita akan coba lihat disini teman-teman Ini kita langsung aja Keluarkan ya Oh ternyata dia langsung mereset semua Teman-teman ya Langsung mereset si temanya Langsung kembali ke default Oh seperti itu ya Nah jadi teman-teman disini langsung aja Nanti kalau misalkan mengalami hal yang sama Seperti saya alami Langsung aja update dengan menggunakan Aplikasi tema terbaru ini Ataupun Teman-teman disini juga langsung aja update Dengan aplikasi tema Yang saya pakai ini Nanti saya akan simpan linknya Seperti biasa di deskripsi box ya Nah sekarang kita coba Langsung aja masuk ke dalam Tema ya Masuk sini Kemudian kita coba ke tema Nah sekarang sudah sama nih Persis seperti yang versi global Stabil Yang si Poco X3 Pro saya ini Ini teman-teman ya Seperti itu Nah sama Sip ya Jadi sudah stabil sekarang ini Oke Seperti itu teman-teman ya disini Untuk yang mengatasi Ya tadi permasalahan terkait tema Jadi kita install aplikasi versi terbarunya Ke versi tadi ya Teman-teman Versi berapa ini Nah versi 2.1.0.3 global MSU Oke itu aja mungkin teman-teman ya Di video kali ini Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat Dan bisa diaplikasikan oleh teman-teman Oke itu aja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke Sampai ketemu di video selanjutnya